Sikap bijaksana ditunjukkan oleh Rektor Universitas Hasanuddin Jamaluddin Jompa. Yang meminta maaf karena dua dosennya mengusir mahasiswa baru bernama Muhammad Nabil Arief Aditya. Nabil diusir karena mengaku bergender netral dalam acara pengenalan kehidupan kampus terhadap mahasiswa baru di Unhas. Menurut Jamaluddin, pada dasarnya Unhas inklusif dan terbuka untuk semuanya. Tapi ada kalanya terjadi kesalahan, karena itu mereka siap memperbaiki. Kepada pihak yang membuat petisi tolak LGBT di Unhas, ia meminta untuk menghentikannya. Menurutnya hal itu tidak membangun. Ini kan negara yang punya aturan, kita ikut apapun aturan oleh negara kita, tegasnya. Jamaluddin juga mengaku telah memberi tegoran kepada dua dosen yang mengusir Nabil. Sementara dekan Fakultas Hukum Unhas, Hamza Halim, menjamin bahwa Nabil tidak akan mengalami diskriminasi. Menurut Hamza, siapapun mahasiswa Fakultas Hukum tidak boleh diperlakukan diskriminatif. Semua mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Apalagi mahasiswa baru yang akan memulai proses untuk meraih cita-cita. Sebelumnya viral di media sosial, peristiwa pengusiran terhadap Muhammad Nabil Arief Aditya. Kasusnya sendiri sudah berakhir damai. Nabil dan orang tuanya sudah bertemu dengan kedua dosen yang mengusir. Mereka pun sudah saling memaafkan. Bergender netral bukan kejahatan. Hentikan diskriminasi terhadap mereka.